Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya pada kesempatan ini saya akan membuat video tutorial tentang membuat bagan atau tabel organisasi dengan menggunakan Microsoft Word langkah pertama, seperti biasa teman-teman harus membuka dulu Microsoft Word disini saya menggunakan Microsoft 365, bagi teman-teman yang ingin memiliki Microsoft 365 bisa cek link yang ada di deskripsi video ini ketika sudah membuka Microsoft Word seperti ini teman-teman pilih blank dokumen atau ketika teman-teman sudah memiliki dokumen yang ingin disisipkan bagan atau tabel organisasi tinggal masuk saja ke dokumen tersebut karena disini saya masih kosongan, maka saya akan membuka dokumen baru karena memang saya belum menyiapkan dokumen dan memang ini untuk video contoh saja ketika sudah terbuka dokumen baru seperti ini teman-teman bisa membuka menu Insert di menu Insert ini teman-teman bisa membuka fitur SmartArt seperti ini di dalam kotak dialog SmartArt graphic teman-teman akan disajikan sangat banyak bagan-bagan yang bisa digunakan namun untuk organisasi biasanya lebih cocok untuk menggunakan jenis hirarki seperti ini biasanya untuk organisasi seperti ini bahkan organisasi bisa digunakan untuk level pemerintahan, organisasi di perusahaan hingga mungkin bisa digunakan untuk Garang Taruna atau RT RW nah disini kalau di hirarki ini ada beberapa pilihan tidak banyak, teman-teman bisa menggunakan salah satu diantaranya misalnya saya pilih untuk yang pertama ini ketika sudah dipilih ini teman-teman bisa klik OK nah disini saya akan menggunakan contoh organisasi perusahaan misalnya untuk teks pertama di jabatan paling tinggi itu misalnya ada komisaris komisaris kemudian di bawah komisaris itu biasanya ada direksi atau direktur kemudian di bawah direksi biasanya ada eh manager misalnya manager penjualan nah disini masih ada banyak lagi teman-teman bisa mengatur sendiri posisi-posisinya kalau misalnya untuk yang paling atas teman-teman bisa seperti ini kemudian untuk menaruh posisi direksi teman-teman kan harusnya ada di bawahnya komisaris nah ini teks yang di bawahnya ini tinggal dihapus nah biasanya di perusahaan paling tinggi komisaris ada direksi kemudian manager penjualan kemudian yang setara dengan manager penjualan ada misalnya manager produksi ada misalnya manager HR human resource atau HRD kemudian ada manager marketing misalnya terus terus manager keuangan terus satu lagi misalnya manager yang mereka tentang IT misalnya IT biasanya masuk HRD tapi ini manager apalagi ya ini manager X lah misalnya nah biasanya di bawah ini ada misalnya di bawah manager penjualan misalnya ada supervisor manager misalnya SPV-1 SPV-2 SPV-3 SPV-4 kemudian di bawah manager HRD biasanya ada GA atau general offer kemudian di keuangan misalnya ada pajak ada ada kasir dan dan sebagainya nah mari kita lihat disini sudah tertata misalnya manager-managernya misalnya di bawah marketing itu ada misalnya sosial media ada misalnya design video dan sebagainya seperti ini misalnya nah disini sudah terlihat bahwa kita telah membuat bahkan organisasi seperti ini kalau untuk level perusahaan misalnya di paling atas ada komisaris bawahnya ada direksi direksi ini membawai banyak manager-manager penjualan disini ada banyak memiliki 4 supervisor sales terus ada manager produksi HRD ada general offer marketing punya social media management design grafis videographer kemudian manager kuangan ada pajak kasir dan sebagainya ini adalah contoh membuat bagan organisasi di microsoft word nah apakah cukup seperti ini teman-teman bisa kalau seperti ini aja kan agak kurang artistik kurang menarik teman-teman bisa mengubah warnanya dengan mengeklik bagannya ini otomatis kalau disini saya menggunakan microsoft 365 teman-teman ketika mengeklik bagannya akan muncul smart atau fitur smart art design nah disini teman-teman bisa mengubah warna ini ada banyak pilihan warna misalnya warna yang agak menarik teman-teman bisa memilihnya misalnya ini warna-warni colorful saya pilih yang hijau misalnya kemudian disini juga ada bentuk-bentuknya ada banyak seperti ini bisa diubah lagi nah jadi untuk caranya demikian tapi untuk konten atau untuk posisi-posisi di organisasi tergantung dari organisasi yang teman-teman buat kalau ini adalah sebagai contoh saya menggunakan contoh untuk organisasi di perusahaan atau organisasi bisnis ya demikian informasi atau tutorial tentang cara membuat bagan organisasi di microsoft word yang bisa saya bagikan jika teman-teman memiliki pertanyaan bisa disampaikan langsung di kolom komentar sampai jumpa di video-video saya selanjutnya terima kasih terima kasih